Mohon perhatian, pintu teater satu susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Paman sekarang di mana Dewi itu tanya Mahisa Dharma ingin mengetahui. Hem, dia selalu mengurung diri di goanya, selain mencari makanan untuknya, tidak pernah ia keluar dari tempat persembunyiannya itu. Lah datang ke pulau ini setelah aku berdiam di sini 30 warsa lebih, jadi dia berada di pulau ini baru 10 warsa. Tetapi dengan dia, kau jangan main gila, kepandainya hebat, tangannya juga telengas. Kepandainya berimbang dengan kepandainku, karena setiap kali aku bertanding dengannya, tidak ada yang kalah atau menang di antara kami berdua, jawab Prawana Lantang. Hal itu membuat Mahisa Dharma jadi tertarik. Jika demikian mengapa Paman ingin meninggalkan pulau ini, bukankah dengan adanya wanita itu yang tentunya memiliki kepandain yang tinggi. Paman akan memiliki kegembiraan untuk mengadu ilmu lagi dengannya, dan aku akan menjadi saksinya, siapa nanti yang akan menang dan siapa yang akan runtuh. Bukankah itu suatu hal yang mengembirakan sekali, mengapa Paman harus lari meninggalkannya, atau memang kepandain wanita itu lebih tinggi dari kepandain Paman sendiri? Sengaja Mahisa Dharma mengeluarkan kata-kata seperti itu, lah memancing kemarahan Prawana, karena sebagai seorang pemuda yang cerdik, Mahisa Dharma tahu tidak ada jalan lain untuk membatalkan keinginan orang tua itu merampas perahunya. Jika Mahisa Dharma melawan dengan kekerasan, ia bukan menjadi tandingan orang tua itu, tetapi untuk membiarkan saja Prawana mengambil perahunya, tentu saja Mahisa Dharma tidak mau, sebab dia memang tidak ingin berdiam di pulau ini seorang diri sepanjang hidupnya. Maka mendengar Prawana menyebut-nyebut perihal Dewi Bangsat, dengan sendirinya hal itu merupakan sesuatu yang bisa menyelamatkan Mahisa Dharma, sengaja ia membakar hati Prawana. Rupanya pancingan yang diberikan Mahisa Dharma terkena umpan, seketika itu juga muka Prawana berubah merah padam, ia telah berkata, bagus kau berusaha untuk memanaskan hatiku. Tetapi memang ada benarnya juga, selama 10 tahun kami selalu bertempur, tetapi tidak seorang pun di antara kami yang rubuh, tidak ada yang menang juga. Dengan adanya kau di sini, bukankah itu merupakan urusan yang bagus, aku bisa mengundang si Dewi Bangsat untuk bertempur lagi dan engkau menjadi saksinya. Ha, 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 nanti aku akan memperlihatkan kepadamu, betapa kepandaianku Prawana telah sempurna sekali, sehingga jika si Bangsat Kama Kanaka itu tidak cepat-cepat mampus, toh ia akan kurubuhkan dan mampus di tanganku. Justru si Bangsat Kama Kanaka itu rupanya memang telah mengetahui bahaya yang mengancam dirinya, maka ia lebih senang mampus sendiri saja tanpa perlu bertempur denganku lagi. Setelah berkata begitu, Prawana tertawa bergelak-gelak, tampaknya ia girang sekali, sedangkan Mahisa Dharma berdiam diri menahan amarah, buyut besarnya dikata-katain begitu. Tenang, tenang, tak usah emosi, biarku adu kalian seperti adu ayam jago, pikir Mahisa Dharma sambil menghela nafas berkali-kali, panas sekali hatinya mendengar kata-kata Prawana yang meremehkan buyut besarnya. Namun disebabkan Mahisa Dharma menyadari ia tidak mungkin bisa menghadapi orang tua ini yang lihai ilmunya itu, dan juga berhubung dia tak pernah belajar kanuragan, mau tak mau dia harus menahan diri. Punya tenaga besar tapi tak bisa kanuragan ibarat nafsu besar ecek-ecek sekedipan mata langsung cerat-cerit-cerut-cerit-cerut, ia mengalah dan berdiam diri saja, dan yang terpenting baginya adalah berusaha menggagalkan keinginan orang tua tersebut merampas perahunya. Waktu itu, tampak Prawana telah menoleh kepada Pekok, si biruang putih yang sejak tadi berdiri saja di samping majikannya. Pekok, kau akan menyaksikan kembali pertandingan aku menghajar si Dewi Bangsat itu. Kata orang tua tersebut, Pekok, di ruang itu, seperti mengerti perkataan majikannya, kepalanya diangguk-anggukkan perlahan dan ia mengeluarkan suara yang perlahan, seperti manja. Prawana telah melambaikan tangannya pada Mahisa Dharma, sambil katanya, mari kau ikut aku, dan Prawana berlari memasuki pulau itu, Mahisa Dharma telah mengikuti di belakang orang tua itu. Karena Mahisa Dharma memang memiliki kepandayan yang tinggi dan ilmu meringankan tubuhnya juga muncul begitu saja tanpa berlatih, ia bisa mengikuti Prawana tanpa memperoleh kesulitan. Sedangkan biruang putih itu juga bisa berlari cepat, hanya suara langkah kaki binatang buas ini terdengar gedebuk. Gedebuk tidak hentinya, setelah berlari-lari tidak jauh, Prawana membelok ke sebuah lembah yang mirip di antara celah kedua bukit tebing. Mahisa Dharma sendiri telah melihat betapa pulau itu sangat luas, hal ini membuat Mahisa Dharma juga jadi heran, karena ia tidak menyangkanya bahwa pulau ini ternyata sangat luas. Di dalam hatinya Mahisa Dharma juga jadi berpikir, entah apa namanya pulau ini, Prawana telah berlari terus memasuki lembah itu, lah berlari tanpa pernah menoleh ke belakang. Sampai akhirnya ia berhenti di bawah sebuah tebing, ia berdiri diam mengangkat kepalanya memandang ke atas tebing. Mahisa Dharma yang tiba belakangan, telah melihat di dinding tebing itu terdapat sebuah goa yang cukup besar. Tidak terlihat seorang manusia pun di tempat itu, inilah tempatnya si Dewi Bangsat menjelaskan Prawana waktu melihat Mahisa Dharma telah tiba di sampingnya. Tidak lama kemudian Pekok telah tiba pula di situ, Prawana menoleh kepada biruang itu sambil katanya, Pekok, panggillah Dewi Bangsat itu, Pekok memang biruang peliharaan Prawana yang terlatih sekali. Ia mengetahui tugas apa yang harus dilakukannya, seperti juga ia mengerti perkataan Prawana. Di ruang ini telah maju belasan tindak ke depan, kemudian mementang mulutnya lebar-lebar memperdengarkan suara erangan yang kuat sekali. Suara erangan itu bergema keras sekali di lembah tersebut. Hem, Dewi Bangsat itu tentu akan muncul. Memang demikianlah jika aku selalu menantang dia untuk bertanding. Baru Prawana berkata sampai di situ, justru di mulut Goa itu terlihat seorang wanita berusia 50 tahun lebih yang keluar dari Goa tersebut. Tua bangka kau sungguh kurang ajar sekali mengganggu ketenanganku. Bukankah belum genap satu warsa, mengapa kau telah menantangku untuk bertempur lagi? Prawana tertawa mengikik. Dia telah menunjuk Mahisa Dharma sambil katanya. Lihatlah, di pulau kita ini telah kedatangan bocah kecil ini. Bukankah ini suatu hal yang kebetulan sekali dan cukup mengembirakan jika bocah kecil ini menjadi saksi untuk menentukan siapa yang lebih lihai di antara kita berdua? Menjadi saksi apa kepandainya sehingga ia ingin dijadikan saksi? Tanya wanita tua di atas tebing itu. Justru dia murid kamakanaka, si tua bangka yang katanya telah mampus itu. Kepandainya juga tidak lemah tadi aku telah mencobanya turunlah. Mari kita main-main seribu jurus. Tentu bocah kecil ini akan mengetahui siapa yang lebih lihai. Engkau atau aku ayo mari turun. Ayo turun, wanita di atas tebing itu tampak ragu-ragu. Akhirnya dia bilang, tetapi aku tengah melatih diri dan latihanku tanggung tidak bisa ditunda. Jika memang kau ingin bertempur denganku, bukankah lebih baik kita menantikan genapnya satu warsa, yaitu satu bulan lagi, di mana genaplah satu warsa di mana kita akan bertempur? Di saat itu latihanku tentu telah selesai dan kau baru bisa melihatnya, betapa kepandaianku sesungguhnya merupakan kepandaian yang sulit sekali untuk ditentang. Mendengar perkataan wanita itu, prawana memperdengarkan suara tertawa dingin, sambil katanya dengan suara yang tawar, Hem, dulu kau selalu membuka mulut besar, tetapi sekarang mengapa kau jadi berubah demikian pengecut, jika memang kau yakin kepandaianmu lebih tinggi dari kepandaianku? Turunlah, mari kita mengadu kepandaian lagi, muka wanita di atas tebing itu jadi berubah merah. Tampaknya dia jadi mendongko.